Fenomena joget sehari bisa dapat 50 juta Wow Oke kali ini Ini ya Gue mau bahas sedikit Yang kalian lihat di layar ini ya Katanya sehari 50 juta Sehari anjir Jadi ada tren baru Joget-joget kayak begini Dia dapat puluhan juta per bulan Di tiktok ya Nah ini salah satu contoh lainnya Fenomena joget Sehari bisa dapat 50 juta Wow Wow sih Per bulan puluhan juta Ada beberapa poin Gak banyak sih yang pengen gue bahasnya Kenapa bisa viral Karena fenomena ini lucu ya Menurut Sebagian banyak orang ya lucu Terus mudah ditiru ya Terus cocok sama sifatnya TikTok aplikasi yang ada di TikTok ya Algoritmanya yang dari TikTok ya Gak jadi ngedorong tren supaya cepat viral Selain itu juga banyak orang yang ngerasa Jadi terhubung sama yang ada di video ini nih Mereka dapat duitnya itu kan dari Gift ya Katanya ya Tapi realitasnya sebenarnya Meski keliatan gampang Di belakangnya ini gue yakin gak segampang ini ya Dan katanya Yang Yang joget ini Sama-sama di satu kampung gitu Satu kampung Cuman Beda-beda lokasi doang Satu wilayah Oke langsung kita bahas aja dari sisi positifnya ya Kalau menurut gue dari sisi positifnya itu yang dilakuin sama orang-orang ini tuh Lebih positif lah Lebih baik Daripada gelapin motor mobil ya Jadi satu kampung isinya penggelapan Walaupun kayak yang pernah viral berapa bulan lalu kan ya Jadi yang joget-joget begini ini lebih mending lah Lebih positif ya Dan ini juga kan soundnya ya Gak pake soundnya di truck itu ya Gue lupa namanya itu Jadi gak begitu mengganggu tetangga kan ya Terus Mereka ini juga kan Dari yang kita liat kan juga ngajak-ngajak kayak ngajak tetangganya Warganya untuk ikut berpartisipasi ya Kemudian kan Mungkin dibagiin kan itu duitnya apa Hasil Giftnya Ya kalau menurut gue sisi positifnya sih Itu ini Yang dilakuin orang-orang ini ya lebih baik daripada Ngegelapin motor mobil Atau ngebegal Atau kegiatan-kegiatan yang membahayakan lainnya Terus Ya kalau memang Sesuai konteks Atau sesuai Apa yang Orang-orang bilang ini Lisa dapet puluhan juta per bulan ya bagus berarti ya Kehidupan ekonominya di kampung Atau tempat tersebut ya Yang pastikan dibagi-bagikan ya Sama orang-orang Yang berpartisipasi disitu ya Itu aja sih dampak positifnya ya Terus dampak negatifnya Ada gak dampak negatifnya sebenernya Kalau menurut gue ya mungkin Ya kalau menurut gue ya karena viral begini Terus Kemudian Ini kan jadi suatu fenomena ya Orang-orang jadi normalisasiin Gaji besar dari konten sederhana ya Jadi banyak yang niru Nanti bukan nanti lagi ya mungkin sekarang udah banyak yang niru ya Karena gue gak aktif tiktok Ketari aktif scroll juga Jadi nanti banyak orang yang normalisasi Gaji besar dari konten sederhana Jadi mereka mikir ya Kalau bisa ngelakuin kayak gini doang Terus dapet 50 juta Kenapa enggak gitu ya Why not gitu ya Jadi nanti banyak orang yang ikut-ikutan Dan bisa kena risiko kesehatan mental juga ya Jadi kan kalau yang niru mungkin gak bernasib sama kayak orang-orang ini ya Jadi nanti bisa stress atau gak dapat pengakuan di media sosial gitu ya Dan jadi ketergantungan sama algoritma gitu banyak Dan ada kemungkinan kecil untuk terjadinya kasus penipuan Kayak orang nanti nipu atau ngejanjiin gaji besar buat bikin konten-konten yang sederhana Kayak joget-joget ini Kayak pernah ada kan ya dulu ya Yang aplikasi pernah dibahas salah satu orang Jadi di aplikasi itu kalian cuma nonton video Terus dapet duit dibayar Cuma nginstall Terus nonton iklan Terus kalian dibayar Tapi belum bisa dibayar kalian harus deposit gitu Itu kan penipuan jatuhnya Ada istilahnya gue lupa Ada orang yang bahas soal-soal hal-hal kayak begitu Sisi negatifnya itu aja sih Kalau gue rasa ini kan gak merugikan siapa-siapa ya Kalau kalian merasa dirugiin karena nonton beginian Ya jangan dipake waktu kalian nonton Ya oke itu aja lah ya Singkat aja Jadi kalau menurut gue ya Biarin berekspresi lah Lagipula itu Yang mereka lakuin ini kan Penghibur ya Kalau si negatifnya ya mungkin itu tadi Dan memunculkan ya beberapa orang-orang yang iri doang mungkin ya Karena kok bisa dan gak percaya Kalau dapet puluhan juta semudah itu ya Tapi ya faktanya itu kalau yang gue percaya sih gak mungkin segampang itu ya Tapi bukan berarti mustahil ya Gue ngomong gak segampang itu karena ini semua pasti ada usahanya sebelum sampai mereka viral Sebelum sampai mereka dapet banyak yang nonton Dapet banyak support Dapet banyak gift Pasti di belakang itu ada usahanya Oke sekian video hari ini Untuk fenomena joget sehari 50 juta ini Kalau kalian penasaran silahkan pergi ke tiktok dan lihat kontennya seperti apa Dan ini yang gue tongolin di layar ini ya Gue gak ngeplay suaranya karena sensitif ya youtube ya Sama musik Kalau kalian mau nyoba Kalau dari segi gue ya silahkan-silahkan aja Selama jaga kesehatan mental kalian aja ya Jangan sampai jadi stress karena apa yang kalian coba itu ternyata gak sama Gak segampang itu Ya udah itu aja Oke sekian Inti video kali ini sih gak ada Bukan gak ada Inti video kali ini gue cuma pengen nyampein Kalau saat ini itu lagi ada fenomena seperti ini ya Di media sosial kita Dan Gue aja gue pengen nyampein doang ke kalian Fenomenanya seperti apa Maksud gue videonya seperti apa ya Kalian cek sendiri di tiktok orang-orang ini Bye-bye